Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya Widjo, Sekretaris saya Dikti 7, di sini bersama Ibu Anik, Kabupaten Akademik dan Kemahasiswaan, dan juga Ibu Ida, Kasusbab Kemahasiswaan, beserta staff. Saya ingin menyampaikan, berkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalem, yaitu dua hal, usulan KIP kuliah, dan yang kedua adalah usulan bantuan SMB. Karena kalau di Jakarta sebut UKT garis miring SPB, UKT untuk PTN dan SPB untuk PTS. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kalem bahwa LR Dikti 7 sudah menerima kuota, kuota KIP memang ada perubahan jumlah, ada penurunan, karena kuota yang pertama disusun, ditentukan sebelum ada keputusan bantuan SPB atau UKT. Sehingga untuk KIP kuliah, kuotanya turun. Kemudian yang untuk SPB, untuk bantuan SPB, tadi juga sudah disebutkan, kita mendapatkan Rp26.000. Nah itulah yang nanti akan kita bahas, dan tujuan atau hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah nanti Bapak-Ibu bisa mengusulkan KIP kuliah dan juga bantuan SPB dengan lebih cermat, lebih rasional. Mau izin saya mulai mungkin menjelaskan sekilas apa yang sudah Bapak-Ibu mungkin sebagian besar sudah melihat kemarin, tapi saya akan memberi tekanan kepada bagian-bagian tertentu, selai-selai tertentu. Monggo Mas Aryo, mungkin sementara di-mute juga, nggak apa-apa nanti biar tidak anu. Bapak-Ibu ini adalah paparan dari layanan pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, yang kemarin kita sama-sama kita saksikan. Oke, let's move. Pertama, terkait dengan motif, terkait dengan latar belakang, Bapak-Ibu pasti sudah tahu, sudah perlu dijelaskan lagi, bahwa kita pada posisi sulit, baik dari sisi mahasiswa, maupun juga tidak lupa dari sisi perguruan tinggi, dari pengelola maupun penyelenggara perguruan tinggi. Mas, ditampilkan satu di pojok atas saja, mas, biar nggak nutup teksnya. Oke, terima kasih. Jadi itu sekilas terkait dengan kuota, jadi memang ada asumsi, ada perkiraan dari APC, atau mungkin juga sumber-sumber lain, bahwa kemungkinan kalau mahasiswa kita tidak dibantu, akan terjadi drop-off yang luar biasa, dan itu mungkin dari sisi mahasiswa. Ini belum ada perhitungan atau analisis dari sisi perguruan tinggi, berapa jumlah perguruan tinggi yang mungkin akan mengalami kesulitan untuk tetap bisa menyelenggarakan pendidikan semester depan. Yang kedua ini adalah kuota, bukan kuota, mas, hanya jumlah mahasiswa yang nanti akan ditentukan, akan digunakan untuk menetapkan kuota di semua LLGT dan PTN. Terus, mas, berikutnya. Pak, ini kebijakan dari Kementerian. Jadi, terkait dengan apa yang tadi juga sudah kita singgung. Pertama adalah dana bantuan UKT atau SPP. Yang kedua, dana KIP kuliah, bahwa ini mungkin sedikit penjelasan, bahwa KIP kuliah ini adalah lanjutan dari bidik misi. Jadi, skemanya juga mungkin 90 persen sama, hanya nanti semua mulai September, semester depan, semua bidik misi dikonversi ke KIP kuliah. Kalau yang baru, otomatis sudah langsung namanya KIP kuliah. Tapi yang ongoing, yang sekarang masih bidik misi, sampai dengan Agustus nanti, kemudian begitu masuk semester baru, langsung dikonversi menjadi KIP kuliah. Kemudian juga di sini dikemukakan pemerintah atau camping booth, masih tetap menyelenggarakan atau membiayai, memberikan dana bidik misi bagian ongoing, termasuk yang afirmasi. Bapak-Ibu, mungkin yang pernah menyelenggarakan afirmasi, mungkin sedikit sekali, ada beberapa jenis afirmasi. Afirmasi untuk Papua asli, dan juga Afirmasi untuk 3T. Jadi ada namanya adik dikti, dan ada yang 3T. Mungkin dikita sedikit sekali yang menyelenggarakan program afirmasi ini. Nah ini tadi yang saya senggung di awal, terkait dengan alasannya. Jadi, mengapa atau bila mana bantuan SPP itu diberikan. Jadi pertama, jadi ada dua bagian besar, tapi ternyata selainnya yang bantuan SPP dulu, nanti mungkin yang KIP yang kedua. Jadi, bantuan SPP ini diberikan hanya satu semester untuk semester depan, semester ganjil depan, mulai dari September. Berikutnya nanti akan diputuskan kemudian, kelanjutannya, dan itu juga yang disampaikan oleh Kapus kemarin, kita hanya satu semester. Dan kemudian, mereka yang diberikan bantuan SPP ini adalah mereka yang tidak menerima beasiswa dari sumber lain. Ternyata juga tidak hanya APBN atau PBD, tapi juga dari spasta juga tidak boleh. Ya boleh, tapi bantuan BASFA yang bukan untuk biaya kuliah. Misalnya, diberi biaya hidup, masih diperbolehkan. Kalau ada bantuan biaya hidup, tapi dia tidak diberikan bantuan kuliah, itu masih bisa dimungkinkan. Kemudian yang berikutnya, yang diberikan bantuan adalah mereka yang berada di semester 3, semester 5, dan semester 7. Mungkin ini pengulangan lagi, silakan Mas. Nah, ini juga mungkin Bapak-Ibu sebagian besar sudah menulis ini. Jadi hanya menjelasan umum saja, normatif, terus. Terus. Nah, ini Bapak-Ibu lebih spesifik syarat-syaratnya. Jadi, syarat pertama yang akan, atau yang layak untuk diberikan bantuan SPB adalah mereka yang mengalami kendala finansial, mengalami kendala keuangan, karena berbagai sebab. Dan ini ada penjelasannya, ada tiga klasifikasi. Pertama, adalah mereka yang memegang PKH. PKH ini bantuan dari pemerintah yang sifatnya untuk keluarga, sedangkan KK, bantuan per bulan untuk diberikan kepada keluarga, rungasal 200 ribu per bulan. Kemudian juga memegang KKS. Kalau KKS ini bantuan yang sifatnya sudah karakteristik individu. Di keluarga itu ada yang pelajar, mulai dari paut, ada disabilitas, ada orang tua, dan lain-lain. Ada ibu hamil, itu yang diberikan KKS. Kemudian, syarat yang kedua adalah bagi mereka yang sudah memenuhi huruf A, mereka diminta untuk membuat pernyataan. Membuat pernyataan bahwa memang keluarga sedang dalam masalah keuangan, sehingga tidak mampu untuk membayar SPP. Yang di sini nanti khusus untuk di wilayah surat pernyataan tadi disahkan oleh pimpinan berguruan tinggi, paling tidak pimpinan bidang kemahasiswaan. Jadi, surat pernyataan nanti ibu Ida, ibu Ani akan membuat form apabila diperlukan. Tapi intinya tidak, kita tidak mengkhususkan untuk format tertentu, tapi nanti apabila diperlukan akan kita buatkan formatnya. intinya esensinya adalah pernyataan tidak mampu membayar biaya kuliah karena kesulitan ekonomi. Kemudian perguruan tingginya melakukan verifikasi, verifikasi normatif, silakan nanti Bapak-Ibu punya kebijakan masing-masing kemudian disahkan. Oke, yang kedua. Kemudian syarat yang kedua, kalau tadi dari syarat ekonomi finansial, kedua adalah syarat tadi yang sudah disinggung adalah dari sisi mereka sedang tidak menerima dihasiswa, apalagi BIDMISI, jadi tidak diperkenankan untuk dihusulkan untuk menerima bantuan SBB. Selain itu, juga saya terasa singgung tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga APBD dan juga bahkan swasta. jadi intinya mereka yang sudah mendapatkan pembiayaan, bantuan biaya, itu sebaiknya tidak diusulkan. Berikutnya, nomor tiga. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa memang khusus untuk mereka yang sedang kuliah di semester tiga, lima, dan tujuh. ini memang kami belum bisa verifikasi untuk apakah ada exception atau pengecualian. Yang jelas, kita ikuti saja yang sudah spesifik, yang bisa kusulkan semester tiga, lima, dan tujuh. Dan kita akan ngecek ke BD Dikti. Berikutnya, juga ada syarat dia dari program diploma atau diploma empat atau sarjana atau sarjana atau sarjana terapang. Tentu saja ada syarat lain melengkapi NIM dan NIC. Terusnya, berikutnya. Nah, ini Bapak-Ibu kriteria dari bantuan UKT, ini bukan bentuk sebenarnya, kriteria bantuan SPP. Tapi kecil sekali ya, Mas. Pertama, adalah bantuan untuk mahasiswa dengan kesulitan keuangan. Tadi sudah disembung. Kemudian, tadi juga disampaikan bahwa durasinya hanya satu semester, kemudian nanti ada ketentuan lain, kita tunggu bagaimana kelanjutannya. yang ketiga besarannya adalah Rp2,4 juta. Nah, ini yang terpenting, bagian penting juga yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kalem, Bapak-Ibu, bahwa kita bisa menggunakan justifikasi atau rasional yang lain, kan misalnya SPP, Bapak-Ibu, Rp5 juta misalnya. Kan hitung-hitungannya kan ini diskon. jadi kan kemarin Maiswa ada yang menyatakan diskon 50 persen. Kita hitung-hitung saja kalau SPP kita Rp4 juta, Rp5 juta, tadi Pak Kalem sudah menyinggung kalau SPP-nya tinggi ya diharapkan juga jangan menjadi alasan untuk tidak menerima. jadi ini syarat yang juga disampaikan oleh Pak Kapus kemarin bahwa apabila kita memberikan atau kita mengusulkan mahasiswa kita untuk menerima bantuan SPP, Bapak-Ibu sudah tidak boleh mengenai apa mengenai? mengenakan mengenakan biaya lain selain yang Rp2,4 ini. Jadi tidak ada SPP tambahan atau istilah yang lain untuk kompensasi sebagai tambahan dari Rp2,4. Jadi kalau mahasiswa Bapak-Ibu sudah ditetapkan, diusulkan, dan kemudian ditetapkan sebagai penerima, Rp2,4 ini sebagai dana satu-satunya untuk biaya kuliah. Tentu saja ini di luar biaya-biaya pribadi, biaya-biaya yang di luar ketentuan kampus. Bahkan termasuk KKN, termasuk KKL itu juga tidak termasuk UKT kalau di Permen 25. Jadi ada, jadi tidak, ini sensi anu memang agak agak krusial di sini batasan yang dimaksud bidik emisi juga begitu. Tapi kita mengacu ke Permen 25 yang terbaru bahwa UKT itu dikecualikan dengan biaya pribadi. Biaya pribadi membeli transportasi, membeli make-up, dan lain-lain. Kemudian juga biaya untuk KKN, KKL, magang, itu juga tidak termasuk dari SPP atau UKT ini. Atau kegiatan-kegiatan yang riset atau pembelajaran yang memang di luar program perguruan tinggi. Nah ini antara tiga dan empat ini. Kemudian, ya silakan nanti Bapak-Ibu selanjutnya Bapak-Ibu bisa menentukan kebijakan lain, ketentuan lain yang mungkin setiap perguruan tinggi mempunyai karakteristik yang berbeda, berbeda, karena kondisi kita juga beda-beda. Ya tentu bagi perguruan tinggi yang SPP-nya mendekati dengan 2,4 ini tidak banyak pertimbangan yang mungkin sebanyak mungkin akan mengusulkan, tapi tetap kita akan lakukan penilaian nanti. Berikutnya. Nah ini tahapannya mungkin nanti ya ini biasa saja normatif, tentu saja Bapak-Ibu nanti setelah ini nanti kita akan bersurat Bu Ani, Bu Ida nanti akan menerbihkan surat yang intinya pertama Bapak-Ibu diminta untuk memperbaiki usulan KIP kuliah merevisi lah. Mungkin Bapak-Ibu nanti bisa menyebutkan di suratnya merujuk usulan yang lalu sekian kami perbaiki usulan ini. Karena nanti ada di akhir kami akan menyampaikan formatnya. yang kedua juga akan mengeluarkan surat menjadikan satu ya Bu Ani. Mungkin lampirannya yang beda. Yang kedua adalah usulan bantuan SPP. Silahkan nanti ini tahapan-tahapannya kita sudah melakukan sosialisasi nanti kemudian perguruan tinggi melakukan seleksi untuk diusulkan ke LLDKT. Dikotnya, Mas. ini juga sudah bagi yang pengelola bidik misi sudah tidak asing lagi pada tahap banyak. Jadi nanti ada usulan dari perguruan tinggi nanti kami seleksi kami nilai kemudian kami usulkan ke setelah nanti itu kami tentukan kuotanya dan kita melakukan verifikasi. Kami akan minta Bapak-Ibu melakukan verifikasi karena kuota itu kita putuskan juga berdasarkan usulan Bapak-Ibu nanti. Jadi sekarang kuotanya belum ada kami menunggu usulan Bapak-Ibu berdasarkan data yang Bapak-Ibu berikan nanti kuota akan kami berikan per perguruan tinggi kemudian kita verifikasi baru nanti kita usulkan ke pusat pendidikan. dan penyalurannya lain-lain juga itu sama kurang lebih dengan bidik misi atau sekarang KIP kuliah. Nah ini data saja jadi memang kuota yang diberikan untuk bantuan SPP adalah hampir 90 persen 95 persen dihitung berdasarkan rasio Pertama rasio PTN-PTS kemudian rasio jumlah mahasiswa di wilayah jadi kita menerima 26.000 juga rasio dari jumlah student body di wilayah 7 untuk semester 3, 5, dan 7 Next Mungkin terus Master Nah ini yang kedua kita KIP kuliah dan tadi saya sudah saksikan di depan bahwa KIP kuliah ini adalah metafor fosis dari bidik misi karena hampir sama persis dengan kriteria bidik misi yang tentu saja ketentuannya menyesuaikan kalaupun tidak KIP juga bidik misi disesuaikan terutama terkait dengan penghasilan orang tua yang dulu 3 juta sekarang 4 juta terus mas nanti kita diskusi saja kalau kemudian Bapak-Ibu itu hal yang mundur satu lagi kartu dari mas jadi Bapak-Ibu nanti semua penerima KIP kuliah akan mendapatkan kartu ini akan mendapatkan kartu yang berlaku mirip atau mungkin hampir sama dengan ATM yang terbitkan oleh GPN GPN ini sebenarnya juga hampir sama dengan visa dengan kartu visa atau kartu-kartu sejenis oke mas sekarang kita masuk ke usulan yang harus Bapak-Ibu buat ini mohon dicermati karena ini yang akan menentukan seberapa besar kuota yang Bapak-Ibu terima kemarin kami sudah meminta usulan tadi Pak Kalem sudah menyinggung ada beberapa yang memang saya kalau tidak salah Pak Kalem malah mengatakan salah usulannya jadi kami membuat isian ini pertimbangannya untuk memberi gambaran dan sekaligus untuk menjadi variable penentu terhadap kuota masing-masing perguruan tinggi kami minta program dan jenjang karena dipersaratkan kami minta peringkat akreditasi karena disarankan juga dan dipersaratkan jadi sementara saat ini memang yang diterima oleh kementerian hanya program sudi yang memiliki peringkat A dan B jadi yang C tidak kecuali yang memang sudah menyelenggarakan bidik misi sebelumnya karena itu ada ketentuan yang memang ada nanti kita akan konfirmasi terus ke pusat beberapa memang masih benar-benar clear tentang kriteria karena yang C itu dipanduan juga diberi tanda sebenarnya akan tertentu kriteria tertentu itu yang kami tidak menerima poin-poin apa yang menjadi kriteria tertentu tapi yang jelas untuk amanya Bapak-Ibu memang harus mengusulkan yang A yang B saja kemudian kami juga minta jumlah mahasiswa yang aktif karena mungkin saja yang kami kalau kami mengakses langsung PDDICTI bisa jadi data mungkin belum sinkron belum sinkronisasi sehingga data yang aktual itu ada di Bapak-Ibu yang ada di feeder yang mungkin belum sempat disinkronisasi jadi kolom 7 dan 8 ini Bapak-Ibu yang krusial jadi di kolom 7 ini Bapak-Ibu kami minta data tentu saja Bapak-Ibu mengupayakan ya sevalid mungkin datanya jadi yang kami minta adalah data mahasiswa baru yang memenuhi kriteria sebagai penerima bidik misi misalnya Bapak-Ibu tahun 2018 ada 100 mahasiswa baru misalnya nah itu yang memenuhi kriteria bisa jadi ada 30 atau bisa jadi beberapa perguruan tinggi bahkan 50%-nya memenuhi kriteria dari 100 masa baru 50%-nya memenuhi kriteria miskin pemegang KIP KKS dan juga penghasilan orang tuanya maksimal 4 juta per bulan nah itu yang kami minta jadi bukan yang Bapak-Ibu sebagian besar mengisinya dengan penerima bidik misi jadi itu kalau penerima data penerima kami sudah punya Bapak-Ibu sudah punya data bidik misi tahun 2018 2019 juga sudah punya kami ingin mengukur seberapa pemampuan pemerintah atau kuota dibandingkan dengan yang memenuhi syarat jadi 100 masa baru 50 yang memenuhi kriteria kemudian yang diberi hanya dapat 20 misalnya itu yang ingin kami lihat jadi gap antara yang memenuhi kriteria dengan kuota yang diberikan itu yang akan kami jadikan juga variable untuk menentukan kuota tahun 2020 begitu juga yang kolom 8 tahun 2019 jadi Bapak-Ibu pada tahun 2019 menerima beberapa mahasiswa tentu saja validitasnya relatif saya tahu beberapa penggunaan tinggi justru tidak melakukan apa tidak melakukan asesmen terhadap kekuatan ekonomi orang tua ada beberapa penggunaan tinggi yang tidak punya data di situ jadi kami harapkan dengan ini juga menjadi awal Bapak-Ibu yang mulai tahun ini harus sudah standart bahwa semua mahasiswa itu harus ada data kekuatan ekonomi atau kondisi ekonomi orang tuanya sehingga nanti dijadikan atau berbagai keperluan jadi kolom 8 sama jadi berapa jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria jadi yang pendapatan orang tuanya pemegang KIB KKS KKS kemudian penghasilan orang tuanya maksimal 4 juta kemudian kemudian baru di terakhir ini yang usul yang Bapak sampaikan untuk tahun 2020 tentu saja Bapak-Ibu punya pertimbangan tadi Pak Kalem juga sudah menyinggung tidak serta-merta kalau jumlah mahasiswa aktif di PDD itu besar kemudian usulannya besar itu tidak selalu menjadi rasio karena beberapa perguruan tinggi mempunyai pertimbangan tapi Pak Kalem tadi sudah mohon pengertiannya bahwa kalaupun SPP-nya 5 juta 10 juta mohon tetap saja diupayakan untuk diusulkan juga karena bagaimanapun perguruan tinggi juga punya program tadi Pak Kalem menyebut tidak hanya urusan dunia Pak Nub dulu menyebutnya PMA PDMISI itu penanaman model akhirat jadi pertimbangannya tidak semata-mata SPP-nya besar kemudian tidak menerima karena hanya 2,4 jadi mohon ini yang menjadi pertimbangan juga jadi kami tunggu usulannya tapi yang memang yang krusial adalah yang di kolom 7, 8, 9 jadi data-data itu menjadi variable penentu untuk kami menentukan berapa kuota yang akan kami berikan ke Bapak-Ibu semua yang terakhir adalah yang SPP demikian juga Bapak-Ibu ini format yang akan kami lampirkan di surat kami tetap juga minta data program sudinya karena kami biasanya kluster berserakan program sudi sampai kepada data akreditasi dan mohon nanti disampaikan juga data jumlah mahasiswa semester 3 berapa yang diusulkan berapa ya tentu saja usulan ini tadi memenuhi kertia tadi tapi paling tidak semuanya diperserankan untuk ada pernyataan tidak mampu pernyataan tidak mampu artinya kalau surat pernyataan itu dikeluarkan sudah melalui proses verifikasi dari Bapak-Ibu semua jadi sudah jelas dia memenuhi jadi tidak semata ada mohon maaf ada jual beli surat pernyataan dulu di di apa di SD SMP waktu penerimaan siswa baru kan ada pernyataan-pernyataan yang diperjual belikan termasuk pernah juga kalau mau terbang karena enggak punya keterangan non-reaktif dari COVID diperjual belikan juga ada satu dua yang tertangkap juga tapi kalau kita kan pasti tidak jadi mohon ada surat pernyataan yang tidak mampu jadi ini sama ke belakang jadi nanti berapa jumlah mahasiswa semester 3 mungkin yang diusulkan bantuannya berapa semester 5 semester 7 dan seterusnya sampai kemudian jumlahnya berapa total berperubahan tinggi mungkin itu Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan Bu Ida bisa bantu kalau ada yang chat atau apa semoga dibuka anunya mas selamat menikmati selamat menikmati